selamat menikmati 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 ingat sampai saya terapi kemana-mana, tapi tidak kunjung hilang, bahkan saya konsultasi dengan dokter juga sudah, obat sudah tapi yang saya rasakan sama saja alhasil dihil mohon pencerahan dan pendapatan seperti apa setengah ucapan atensi saya terima kasih atas timonnya atensi saya Buong Cibri, selamat bertugas Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan saudara Rianto yang ada di Bandung dari asal kota Tegal ya, seperti yang baru saja adensi pertama mudah-mudahan Anda tetap dalam lindungan Allah SWT Bang Rianto tema Anda adalah problemnya di bawah kiri ya coba Anda perhatikan Bang Rianto kalau kita kebali masalah ilmu terapi ini terapi Babila khusus untuk pengobatan tidak dengan orang mencik biasa ya ini pengobatannya apakah Anda pernah mengalami sesuatu yang berarti paksa atau atau berangkali pernah jatuh Anda belum menerangkan sesuatu secara detail sehingga saya agak kesulitan untuk menerjemahkan atau menjelaskan dengan problem Anda tapi bagi yang perlu saya beri masukan dengan Anda coba Anda berusaha belajar melatih diri angkat tangan yang sakit yang sebelahnya juga gak apa-apa angkat ke atas lurus ke atas lantas kebana lagi ke bawah dengan perlahan begitu sebaliknya dan kebelakangkan begitu ke depan berulang-ulang sampai tiga kali kalau memang Anda mampu tidak ada kendala insya Allah tidak ada sesuatu yang membahayakan problem bahwa Anda akan tetapi Anda mengerakkan tangan ke atas ke samping dengan gerakan slow tapi Anda rasakan tidak mampu dan merasakan sakit yang ada di titik titik sambung antara bahu dengan lengan berarti disitulah obyek yang Anda bicarakan ada problem yang ada disitu yang kedua yaitu titik bahu itu kan antara persebelahan punggung kanan dan kiri disitu memang letaknya pusat angin insya Allah saudara yang ada di bandung kalau Anda sempat dengan pengen sehat kembali normal alangkah Abdul Anda bisa bertemu dengan saya insya Allah akan saya bantu Anda silahkan kirimkan biodata Anda yang lengkap melalui WA yang ada demikian serah atas atensi Anda yang telah saya jawab mudah-mudahan Anda puas terima kasih semoga Anda tetap dalam minum Allah subhanahu wa ta'ala untuk atensi berikutnya saudara Mariyoti yang ada di Malaysia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Jom Bung Jibri apa kabar selamat bertugas semoga tetap dalam lindungan Allah saya Mariyoti yang ada di Sarawak saya akan menceritakan tentang masalah pribadi saya saya umur 40 pada saat saya usia 38 saya pernah kebleset sehingga pinggul saya itu hingga sampai saat ini masih terasa kadang-kadang tapi kalau kita pengen lebih terasa banget padahal saat itu saya tidak cacat kata-kala hanya sakit biasa cuman anda kenapa saya sudah sempat terapisi korong ahlinya waktu tidak enakan tapi pada saat kalau saya lagi aktivitas mungkin terlalu berat atau capek disitu muncul rasa sakit ngidu hingga sampai habis sejalan mohon solusinya bung cipri mudah-mudahan ada jalan untuk menyempurnakan pinggul saya supaya saya bisa normal kembali tidak sakit-sakitan lagi terima kasih atas timotnya dan pencerahnya wassalam walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saudaraku yang ada di malaysia seharawaksana saudara mariyati saudari mariyati insya Allah saya akan bantu doanya tapi ini karena menyukup masalah bodi ya tidak ada kaitannya dengan masalah hal kait karena publiknya disini adalah temanya gaduh-gaduh seputar dunia lain dan termasuk pengobatan jarak jauh yang terkait dengan masalah kiriman atau rekesan dibuat sesuatu seperti tegak-girak tapi menurut saya ini secara alami saja dengan berhubungan teguh anda ya mudah-mudahan anda puas sehat keterangan dari saya saya harus bisa bertemu langsung dengan anda insya Allah apa yang anda rasakan problem anda insya Allah akan pulih kembali yang penting tidak ada kata cacat atau luka atau luka dalam atau tulang kalau masalah problem tulang anda selari dokter seperti itu insya Allah saya juga bisa gunakan masalah patah tulang seperti itu terima kasih saudara marihati yang ada di sarawak sana mudah-mudahan ada puas atas sesuatu percaraan dan pendapat saya selamat bertugas semoga kita ketemu kembali wassalam untuk kata si berikutnya yaitu saudara ini ada selamat saudara selamat yang ada cipitung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu kipri apa kabar selamat bertugas semoga anda tetap dalam melindungan Allah subhanahu wa ta'ala rada RAS tetap jaya mengudara sebagai kembangan semua hal yang ada termasuk para penggemar penggemar yang ada sekalipun saya jauh disini bu kipri saya senang mendengarnya sekalipun secara langsung saya bisa buka melalui youtuber ayah sadam terima kasih atas timatnya atensi saya mudah-mudahan dapat pencerahan yang terbaik walaikumsalam warahmatullahi yawabarakatuh saudara selamat selamat bergampung kembali untuk anda mudah-mudahan anda ingat akan atensi anda anda belum menyebutkan secara detail disini temanya hanya mengucapkan salam salam dan doa mohon saudara selamat di mana anda berada harapkan saya anda bisa mendengarkan sekalipun tidak mendengarkan langsung anda bisa membuka itu kalau memang punya problem silahkan anda uraikan dengan singkat nanti akan saya jawab kalau memang harus ketemu atau saya pengobatan jarak jauh rata-rata kalau pengobatan jarak jauh insyaallah itu yang berubahan dengan masalah kiriman atau rekayasa dan lain sebagainya saya akan bantuan jarak jauh cukup tapi kalau menyebut masalah kudi yang katakanlah tidak ada kaitan masalah kai harus langsung bertemu dengan saya insyaallah satu kali anda bertemu atas sisi dokuh anda akan kembali normal apabila punya problem tenang seputar kesehatan tubuh anda secara alami seperti itu ya demikian selamat yang ada di sana mudah-mudahan anda puas atas solusi dan pencerahan dari saya mudah-mudahan anda kata berlain Allah s.w.t demikian saudara pendengar yang berbahagia terutama seluruh para penggemar radio RAS yang ada termasuk seluruh sahabat-sahabat youtuber sahabat media di seluruh tanah air Indonesia mau di luar di sana semoga senantiasa tetap dalam dengan Allah s.w.t akhirnya waktu jadilah menjemput kami disini saya beribadi atas pembawa acara buung cepri mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata baik sengaja terlepas sengaja insya Allah kita kembali bertemu besok pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati